Viva memutuskan menunjuk Indonesia sebagai tuan rumah piala dunia U17 2023. Turnamen ini dijadwalkan berlangsung pada 10 November hingga 2 Desember mendatang. Apa saja yang harus disiapkan Indonesia baik dari sisi pemain maupun infrastrukturnya? Kita akan bahas bersama anggota EXCO PSSI Arya Sinulingga dan pelatih sepak bola Aji Santoso. Selamat malam Bang Arya juga Mas Aji. Selamat malam Mbak. Oke saya ke Mas Aji dulu. Jadi kalau kita lihat apa yang Mas Aji amati begitu. Viva akhirnya percaya lagi kepada Indonesia. Ini kesempatan kedua untuk menggelar piala dunia U17 sekarang. Ya yang pertama tentunya kita bersyukur ya dimana pada gelaran piala dunia U17 nanti itu Indonesia dipercaya lagi oleh Viva ini menunjukkan bahwa negara kita ini memang sudah layak untuk menjadi tuan rumah. Ya mungkin itu melalui pertimbangan-pertimbangan yang sangat ketat. Salah satunya juga sarana-sarana yang di Indonesia juga menurut saya juga sangat bagus. Ada Kelurabung Tomo, ada Manansulu, ada Iwayandita. Saya kira ini sebagai pertimbangan-pertimbangan akhirnya Indonesia ditunjuk menggantikan negara Peru. Tentunya kita bangga dan saya berharap mudah-mudahan ini benar-benar terlaksana. Jangan sampai gagal lagi seperti beberapa waktu yang lalu. Tapi saya sangat yakin dengan ketua Pak Erick dan jajarannya para ESKO akan fight bagaimana kiranya nanti Indonesia benar-benar bisa melaksanakan piala dunia U17. Seperti itu Mbak Fisca. Tadi ada harapan dari Mas Aji. Gimana nih Bang Arya? Tentu yang berharap seluruh masyarakat Indonesia agar bisa terselenggara piala dunia U17. Sampai akhirnya Viva percaya lagi seperti apa prosesnya dan apa yang dilakukan untuk fokus agar terselenggara nanti piala dunia U17? Bung Arya. Jadi kemarin itu mereka sebenarnya lagi ini ya, rapat konsil penentuan rumah piala dunia 2026 ya. Karena kan kemarin ada yang ngundurkan diri. Jadi itu kan belum putus. Jadi kan terangkan waktu dan mepet. Nah, sekalian ternyata mereka juga memutuskan untuk yang U17. Mereka menghubungi Pak Erick mengenai kesiapan. Karena mereka melihat itu setelah sutur kita sangat baik. Kalau dibandingkan dengan Argentina yang kemarin mengingatkan U20, itu punya kita lebih bagus, jauh ya. Bisa dilihat lapangan kita bagus banget. Memang karena disiapkan dengan matang pada saat berapa tahun sebelumnya untuk persiapan U20. Jadi melihat dari sutur kita cukup sangat siap, itu juga jadi suatu acuan mereka. Kemudian juga mereka juga tahu bahwa ada perubahan-perubahan besar di PSSI gitu ya. Kita dibolak, kita udah mulai agresif. Kita kerjasama dengan Jepang, kita kerjasama dengan Jerman. Kita mendatangkan Argentina, mereka lihat bagaimana kita mendengarkan Argentina. Kalau dilihat di Argentina dibandingkan Cina, waktu kemarin terima Argentina, itu kita lebih baik daripada Cina gitu. Jadi itu jadi penyelenggara-penyelenggara mereka juga melihat dari, bukan hanya kesiapan dari infrastruktur, juga dari kesiapan kita untuk menyelenggarakan sebuah kejualan dunia. Sarana-prasarana penyelenggara sudah dianggap siap oleh FIFA, berikutnya pemain seperti apa? Karena kalau kita hitung nih, mengari artinya kan kurang dari 6 bulan menuju 10 November landingan. Ya, makanya kita, kan sebenarnya kita udah ada ya. Tim kita kan kemarin waktu yang kemarin latihan dengan legend-legend yang dunia yang kita undang ke Indonesia kan, yaitu adalah U16 dan U17 ya. Tapi kita juga saat ini mencari juga, kita akan melakukan namanya, karena banyak daerah-daerah ini memiliki banyak pemain-pemain U17 ya. Bahkan di klub-klub juga begitu. Makanya kami akan mengonflexi juga di 9 daerah Indonesia, 9 wilayah, di mana kita cari juga. Saya rasa, karena masih U17, saya rasa ini cukup nilai ya, mereka juga cukup bagus-bagus kok ide yang daerah dan mereka juga ikut-ikut kompetisi yang ada di sana. Kalau dari Mas Aji, liatnya seperti apa? Sudah ditunjuk Coach Bima Sakti untuk memilih pemainnya dalam waktu yang singkat ini, apa sih sebenarnya yang jadi pertimbangan utama? Iya, tentunya kita juga support dengan penunjukan Coach Bima Sakti sebagai pelatih Biala Dunia U17 nanti. Tetapi yang segera dilakukan adalah pelakuan seleksi pemain-pemain yang saya dengar juga sudah diagendakan di 9 daerah. Ini tentunya harus segera mungkin dilakukan. Karena apa? Karena waktu 4 bulan ini cukup pendek. Dengan level internasional ini menurut saya cukup pendek. Jadi, saya hanya sebagai warga negara Indonesia, saya menyarankan segera dijalankan itu seleksi. Coach Bima benar-benar mencari pemain-pemain yang sangat layak. Dan menurut saya, apa yang disampaikan oleh Pak Erick Todir tadi, sangat benar. Begitu sudah mendapatkan pemain-pemain di-TC kan di luar negeri. Kenapa di-TC kan di luar negeri? Nanti di sana akan mendapatkan pengalaman lawan yang lebih bagus. Kalau hanya TC di Indonesia, di Asia saja, menurut saya kurang. Kurang terkena sasarannya. Jadi menurut saya memang harus ke Eropa 2 bulan, 3 bulan di sana beberapa kali pertandingan dengan lawan-lawan yang berat. Jadi nanti yang terpenting adalah bagaimana pemain-pemain kita ini mendapatkan pengalaman internasional, mendapatkan minut bermain, yang nantinya tujuannya adalah untuk biala dunia. Jadi untuk pertandingan Uji Coba-Uji Coba itu memang perlu menang untuk kepercayaan diri. Tapi itu bukan yang utama. Tetapi yang utama adalah bagaimana pemain-pemain ini bisa mengambil pelajaran, bisa mengambil pengalaman, sehingga mereka siap ketika piala dunia diputar. Tapi yang jelas harus segera ditunjuk dulu ya, Pak Saji ya? Ya, segera. Kan sudah ada berita itu kalau Kutbima. Makanya secepat mungkin harus menunjuk pendamping-pendamping Kutbima ini siapa. Biarkan Kutbima secepat mungkin untuk melakukan seleksi di daerah 9 daerah itu tadi, Mbak Priska. Tentu Coach Aji juga punya greget gitu ya, agar segera dilatih biar persiapannya semakin matang gitu ya. Iya betul, betul. Karena ini level dunia gitu loh. Level dunia kita nggak boleh main-main. Jadi persiapannya harus benar-benar bagus. Nah kalau Bung Arya tadi, selain segera menunjuk pemain, sejauh ini bagaimana kepercayaan diri Indonesia? Kita tahu lah prestasi U17 cukup baik di kualifikasi Piala U17 Piala Asia waktu itu tahun lalu, runner-up di grup, tapi kan butuh lebih untuk Piala Dunia U17 ini. Ya, makanya kita di samping ada Kutbima, kami juga meminta untuk Kutbima, Indra Sakti dan Indra Safri dan Kos Sintayong, itu ikutan juga untuk mem-backup Bima. Malah nanti untuk ke sembilan wilayah itu, Kosnya Indra Safri dan Kos SBY, itu akan ikut turun sampai ke wilayah untuk mencari yang komen-komen tersebut. Di samping tadi, seperti kita Mas Aji, yang disampaikan oleh Pak Erick Tosir juga, bahwa ini mereka akan langsung nanti setelah terbentuk, langsung TC di Eropa. Di Eropa, kenapa? Karena kita ingin begini, paling tidak kita ketemu dengan pemain-pemain Eropa nih, negara-negara Eropa. Kemudian mengundang yang dari Afrika pun tidak susah kalau di Eropa. Kemudian nanti kita mengundang dari Amerika pun kita nggak susah. Jadi di Eropa itu memang dia seperti di pusatnya dunia gitu. Jadi kita bisa coba di yang Eropa, negara-negara Eropa yang tuntut trial, kemudian yang di Amerika kita undang juga, Afrika juga kita undang. Semoga maksimal persiapannya, tentu doa dari masyarakat Indonesia agar ini terselenggara, termasuk juga pemain semuanya siap untuk menelenggarakan ini. Terima kasih, Anggota EXKOP SSI, Arya Sinulingga, dan juga pelatih sepak bola, Haji Santoso. Terima kasih, Bang Arya, juga Mas Aji. Sampai ketemu lagi. Sama-sama, Bang Arya. Terima kasih.